selamat menikmati kita bertemu dalam sesi Aisyaham live 14 pada hari awal muharam ni salam awal muharam di ucapkan kepada semua selamat bercuti, mungkin ada yang straight cuti sampai ahad selamat bercuti di ucapkan di kesempatan ni kita buatlah sedikit sesi supaya sesi Sabtu ahad ni kita boleh kosongkan sikit untuk sesi-sesi lain lah jadi kalau sesiapa yang ada sebarang perbincangan, soalan ni nak dibuat, sekarang masa dia lah kita gunakan lah sebaiknya ok, sesi kita lah islam live 14 dan seperti biasa, sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain join kalau sebab sesiapa yang ada soalan awal boleh tanya di ruangan komen lah saya jawab soalan di ruangan komen terlebih dahulu sementara kita menunggu tercapainya jumlah orang ok, so assalamualaikum daripada Zainal Azza, waalaikumsalam Amir, waalaikumsalam juga semoga sihat semoga sihat juga di mana-mana anda berada difahamkan mungkin ada juga yang sedang apa, perjalanan jauh mungkin balik kampung dan sebagainya semoga selamat memandu dan selamat sampai ke destinasi ok, sungguh pun ada yang kata soalan menarik dalam pool hari ni sungguh pun soalan menarik tapi seperti biasa kita akan jawab soalan yang berada di atas lah maknanya untuk hari ni kita habiskan soalan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so insyaAllah selepas habis 9 soalan ni tujelah untuk hari ni the next one ni lah minggu depan maknanya Sabtuah ni tak ada sesi sebab kita awalkan ke hari ni ok, soalan yang pertama saya sebentar kita tunggu dulu yang lain join saya jawab dulu soalan daripada ruangan komen untuk mereka yang datang awal ok, tu advantage lah untuk yang datang awal pada hari ni ok, soalan yang pertama nak tanya bila masa yang sesuai untuk tambah modal ok, masa yang sesuai untuk tambah modal ialah bila ada modal lah bila ada modal lebih kalau tak ada modal lebih tak boleh tambah lah bila ada modal lebih sebagai contoh bila gaji masuk insentif masuk komisen masuk duit masuk lah kan bila duit masuk ialah masa yang sesuai lah cuma kena pada waktu entry point yang sesuai dia maknanya bukannya duit masuk je tu tekan beli maknanya bila duit masuk pada entry point yang sesuai may ikut strategi kita sebenarnya saham ni sangat mudah sebenarnya soalan-soalan yang bermain di minda kita sebenarnya yang takkan ada jawapan ialah apa yang akan naik esok itu tak ada jawapan tapi jawapan yang ada ialah dari segi set of rules it's not really that hard lah contohnya bila kita ada duit kita akan masuk bila entrynya macam tu jadi kalau katakan bila modal masuk ujung bulan ke ada yang masuk pertengahan bulan ok so stand by kesilapan yang besar ramai buat ialah bila duit masuk dia terus kejar harga itu kesilapan paling besar lah dalam saham bila kejar harga dah tak boleh nak advice apa dah sebab beli pun salah ok dan kalau kejar harga bila harga tu the next day jatuh memang jawapan dia jual lah sebab dah tersalah beli ok kita tunggu lagi sementara tu saya jawab lah dekat sini ada soalan kita tengok notion dengan inari ok takde masalah kita tengok sebelum tu saya dia ada satu ni kena buka je dia kena lap sikit notion inari kita tengok je ok kita bertemu sikit lagi alright komen pasal notion ada tiga komen lah yang pertama dari segi teknikal ok the most important part ialah dia punya paras sebawah ni lah sebab dia bila naik banyak bila dia turun pun dia akan turun banyak jadi kalau paras ni memang tak dapat bertahan maka notion ni kita boleh bye bye pergerakan notion sebiji macam saham-saham second line coronavirus yang lain maknanya kalau kita tengok pada coronavirus punya sektor dekat air saham dia akan ada persamaan lah yang sangat besar antara notion dengan lain jadi dia akan ikut mood tu lah so dari segi sentiment wise kita follow coronavirus setakat ni walaupun notion ni kalau ikutkan dia ada core dalam teknologi juga ok tapi dia punya mood sekarang ni ikut yang ni jadi mana-mana yang ni naik dia naik juga dia masuk second line dia follow yang kecil-kecil punya maknanya kalau LKL naik OCN cash naik dia naik sama-sama jadi komen dia dari segi satu dia follow yang tu lah dari segi teknikal kalau nak beli kat bawah ni memang masa yang cantik nak beli even hijau ni pun ada signal lah untuk membeli tu satu contoh lah apabila kita melihat kepada signal-signal teknikal yang ada untuk membeli dari segi fundamental saya tak nak komen lebih pasal fundamental coronavirus ni sebab dia perlukan satu kajian yang sangat mendalam dan of course tak semua ada masa nak berkaji apa everything okay so normally kita boleh kata dari segi coronavirus the big boy truly benefit supermax top glove that one truly benefit lah harta dan sebagainya tetapi the notion ke apa semua memang kena buat kajian yang lebih mendalam maknanya how beneficial they are okay yang tu saya tak ni lah saya untuk saya yang second liner apa semua banyakkan follow technical sebab kalau kita just sekadar macam takut kita rasa benda tu bagus tapi sebenarnya tak bagus itu ialah notion lah sedikit sebanyak so technically now kalau nak beli is a little bit dah terlambat lah dah naik banyak lah tengok ni hari ketiga dia dah drop so maybe dia akan drop dulu okay kalau maybe pun dia akan sambung naik itu pun lagi bahaya lah kalau dia sambung naik lagi bahaya nak beli okay for those yang dah beli alhamdulillah boleh hur lah tak ada masalah okay alright as for Inari Inari is the biggest teknologi public listed teknologi di Malaysia so kalau kita tengok pada sektor di Aisaham boleh tengok di list all sectors sekali lagi tadi satu ialah coronavirus dan kalau kita tengok satu lagi ialah teknologi ni ada teknologi so susunan Aisaham dah ikut the largest kepada yang paling kira yang paling besar kepada paling kecil so sekarang ni yang paling besar dekat dengan teknologi ialah Inari lah Inari Vitrox and then MyEG dia punya dia bahagian lain sikit Vitrox ni semiconductor ni Inari Vitrox semiconductor Gretax Franken ni semua semiconductor bila MyEG dia dah bukan semiconductor lah okay so Inari ialah yang paling besar jadi dari segi fundamentalnya kita boleh kata Inari ialah as long as dia teknologi okay dia okay sebab dia bila kita katakan company tu besar intempat market capitalization kita sedang kita sedang merujuk kepada kita boleh kata ni bila company tu kita kata besar maknanya management dia apa semua dah tahulah macam mana buat duit dan sebagainya company tenaga national semua dah tahu macam mana nak buat duit dan sebagainya jadi normally kalau teknologi okay maknanya dia orang tahulah kat mana nak nak soal duit of course ada certain yang kita kena tengok lebih tapi dalam case ni dia follow je maknanya teknologi okay dia okay ada yang kata cakap nak bincang Inari dengan Apple untuk saya Inari dengan Apple agak dah lama lah yang tu dulu dulu punya cerita dia sangat kuat sekarang ni pun banyak sama-sama sikit dia masih ada link eh dengan Broadcom nama-lama Avago Broadcom and then kepada Apple memang ada tapi untuk untuk saya jangan fikir yang link tu dari segi Inari fikir dari segi teknologi dari segi teknologi selagi teknologi kita tengok dekat US kita tengok dekat ni semua okay so suppose okay lah dan sekarang harga ni untuk saya lah kalau nak tengok pada saham macam tadi kalau kita tengok Notion ke apa semua dah 3 hari naik okay cari yang macam ni lah ini baru sehari naik baru sehari cuba naik yang ni okay harga pun dekat paras yang bawah kan kalau kita belajar technical analysis level 1 minggu lepas siapa yang join kita nak try masuk kat bawah jadi macam ni kira cantik okay itu sahaja soalan daripada ruang komen dah pun tercapai macam saya beritahu bila cukup 200 orang kita akan move on ke sesi yang sebenar lah okay di mana ni sesi kita pada hari ni ni soalan yang kita akan jawab iaitu soalan-soalan di sini okay the aim ialah sesi ni kalau boleh saya nak buat sesi short lah setiap ni supaya kita semangat lah nak buat setiap masa kalau kita buat 2-3 jam ke apa nanti kan rasa penat pula tak rasa macam tak nak buat kan so kita punya aim ialah 40 minutes 40 minutes so it should be around 6-10 kita habis ataupun 6 suku lah kita cuba habiskan okay sebenarnya saya try untuk jawab se-precise mungkin kalau katakan kita nak go deep on satu-satu sebenarnya semua benda ni even T plus screener ni sebenarnya dalam TA advance kita bincang sejam benda ni that's why kata hari ni try lah mana yang dapat saya try saya pun kena fikir macam nak compress benda ni secepat satu soalan 10 ke 15 minit sahaja okay tapi kalau siapa yang nak in detail memang kita ada bincang lah dalam sesi-sesi TA advance dan sebagainya okay okay alright so satu lagi perkara iaitu sesi kita pada hari ni okay ialah sesi kalau macam nanti of course ada orang akan letak soalan di ruangan komen dia tanya kenapa saya tak tak tengok di ruangan komen dari segi soalan-soalan sebab kita dah buat poll dekat grup ni jadi kita akan jawab soalan daripada poll okay dan soalan daripada poll ni akan dijawab maknanya akan dibuat setiap kali sebelum sesi-sesi yang ada contohnya next week akan buat lagi dan soalan-soalan di poll ni yang ni dah tak keluar nombor dah tapi yang macam dekat sini 88 orang maknanya daripada yang berada di sini 88 orang nak 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 discuss ni okay apa-apa yang nak discuss yang di ruangan komen kita mungkin bukannya yang mungkin seorang dua je nak tanya okay yang kedua saya akan jawab juga soalan di ruangan komen iaitu soalan-soalan susulan okay macam contohnya kita bincang benda yang kat sini and then ada soalan susulan insyaAllah saya jawab juga sebab itu kita still panggil topik yang sama okay sedikit-sedikit sebanyak berkaitan dengan teknikaliti kelas kita okay sesi ni dipanggil sesi Aisyaham Live okay saya prefer buat di close group macam ni supaya ada commitment okay dan ada peraturan dan ada syarat okay di mana kita punya kena patuhi lah syarat untuk kekal dalam group ni okay sebab kalau kita buat public ke apa orang kata tak ada commitment dekat situ maintain sekurang-kurangnya 5 like di facebook page Aisyaham okay di facebook page Aisyaham ni yang main facebook sekiranya tim Aisyaham dia buat checking mana-mana lah nama-nama mana dia tekan okay oh dia ni tak like lagi di facebook Aisyaham 5 like kita boleh remove dan block anytime okay dan block anytime jadi jangan terkejut kan pasal apa lepas tu baru nak tekan like tak boleh kan kadang-kadang nasi dah jadi bubur okay dan seterusnya tiada unsur negatif juga maknanya antara satu sama lain dekat sini pun jangan oh XOX contohnya ada kat sini boleh comment XOX oh XOX haram jadah contohlah jangan buat ayat-ayat negatif jangan dan tidak dibenarkan juga ada yang kadang-kadang oh besar buat tanduk soal 10 kali ini bukannya apa medan perang lah di sini dan juga tidak dibenarkan juga untuk jadi medan medan apa kata spam lah ataupun dan juga tidak dibenarkan juga untuk reaksi negatif seperti butang angry ini pun selalu juga kadang-kadang jadilah ada yang tertekan jangan tertekan angry punya button jauh macam mana boleh tertekan sesiapa yang tertekan dia kena tukar untuk tekan balik butang lain sebab kalau kesilapan yang ni boleh menyebabkan anda hilang juga daripada grup itu sedikit sebanyak lah berkaitan dengan sesi kita pada hari ni salam hari jerah sekali lagi kepada anda semua ok sekejap saya punya ni agak lagging sikit hari ni ok dah settle ok so sesi kita hari ni ialah ISAM Live 14 ok soalan-soalan yang terdapat ni yang pertama apakah strategi yang sesuai untuk mereka yang bekerja dan tidak sempat untuk tengok cat selalu ok dan apakah screener yang dicadangakan ok yang dicadangakan ok so yang pertama apa strategi yang sesuai ok ok first kali strategi apa yang tak perlu monitor ok kita kena pakai strategi yang tak perlu monitor ok setakat ni ada dua strategi yang saya recommend dan untuk saya masih sesuai untuk semua kalau nak pakai sehingga ke hari ni ok yang pertama ialah strategi midterm ok yang tak perlu monitor iaitu strategi midterm ok maknanya kalau kita beli strategi midterm maknanya apa kita beli saham-saham yang mengikut piawaian midterm maknanya sebagai contoh sebagai contoh saham yang ni ni dia punya basic lah kan ni macam yang saya beritahu dia lah kalau nak explain benda ni mungkin ambil masa sejam-dua jam untuk explain benda ni sahaja eh TS1 kita buat benda ni contoh-contoh saham yang sesuai saham yang menaik ok and then dalam keadaan trend dia macam ni harga saham dia menaik uptrend ok so kat mana kita nak masuk kita masuk bila harga dia turun sebab kalau kita masuk dekat atas nanti pening kepala kita nak monitor waktu dia turun-turun turun-turun eh betul ke tak so kita beli dekat bawah ni supaya kalau turun naik tu sikit-sikit lah kan so kita beli dekat bawah and then kita beli dekat kita beli dekat sini so inilah strategi yang tak perlu monitor kenapa tak perlu monitor ramai-ramai saham dia dia bila masuk saham dia rasa macam macam kena monitor tak perlu kalau masuk strategi midterm for example masuk satu inari contoh let's say saya masuk inari sekarang ok kat sini ok lepas saya dah masuk saya dah tak perlu monitor dah sebab apa sebab kalau kita masuk midterm dengan niat kita nak buat untung yang besar ok jadi selagi inari naik inari ni selagi dia naik jadi biar je lah apa nak jadi jadilah yang penting duit kita bekerja untuk kita jadi strategi yang pertama ialah strategi maknanya kalau tanya midterm midterm ni saya perincikan lah hari ni ada satu cadangan saya boleh bagi ok so midterm kita kita apa biar je profit dah dia kata eh tapi kalau turun macam mana ok kalau turun bila strategi midterm kita tengok pada harga saham kita tengok pada harga saham harga saham ni dia tak ada kena monitor dia tak ada benda yang kita kena monitor contohnya kalau saya terlepas 3 minit ke apa hancur tak ada ok tak ada masalah jadi bila saya nak monitor especially awal-awal awal-awal saya just monitor malam jadi unless ada orang kata saya bekerja siang malam dan tengah malam pun bekerja tu pelik lah habis dia waktu bekerja tengok sekali je sehari maknanya dengan strategi yang nombor 1 ni kita boleh tengok sekali sahaja sehari sekali sehari iaitu selepas habis kerja ini apa cara dia cukup mudah jadi bila ni kita tengok sama ada harga dia dah bertukar daripada keadaan menaik macam ni ok contohnya Inari sekarang ni kita ambil position dia kat sini lah sekarang so selalunya bila position kat bawah dia akan melantun kat atas lah bila keadaan dia overall cantik kan tapi kalau katakan saham ni jatuh kita boleh tengok petang tu oh dah betul lah tak jadi maknanya dia punya naik turun dia dah lain macam dia dah bukannya menaik nampak dia dah start menurun ok ni panjang lah cerita ni kalau nak panjang menurun orang akan tanya berapa persen banyak mana sebab tu lah ada sesi sebab apa yang sesi ni untuk bincang sejam dua jam benda-benda macam ni tapi saya bagi overview kepada semua jadi yang dalam nak masuk saham pun boleh boleh faham maknanya kita tak perlu monitor sangat sebab apa once dia dah reach satu nilai yang agak besar jatuh ok kita let go habis kita cari yang lain cari yang lain once kita cari lain akan ada satu kalau especially time-time macam ni mesti dapat punya satu at least satu yang kita boleh hold and biar sahaja dan benda tu boleh hasilkan 20% 30% 50% boleh dapat insyaAllah ok memang boleh sepatutnya isu dalam saham ni kita ni main apa kita tanya benda yang benda yang yang sampai bila-bila pun takkan ada jawapan itu masalah dia betul ke ini hari ni betul ke bukan soalan dia betul ke soalan dia ialah ok disiplin apa strategi kita nak pakai kan alright so dalam kes mananya strategi dia ialah kita masuk strategi midterm ok tengok sekali sehari dan kalau jatuh ok macam mana nak monitor entry point cut loss ok TP tak perlu ramai orang TP sebab tu lah bila dia start sebut perkataan TP TP-TP ni itu yang buat kita ni jadi kena monitor sebab ada TP pula kadang-kadang nak cut loss kadang-kadang nak TP jadi dia jadi pening dalam saham entry point dan cut loss dah cukup cut loss ni tak semestinya rugi maknanya kita basically benda yang kita kena ada ialah buy atau sell itu sahaja kan sell ni dia boleh jadi cut loss ataupun cut loss dalam bentuk kita ambil profit lah ataupun take profit saya tak nak TP macam target price maknanya contoh kalau saya dah beli inari ni daripada awal lagi dekat sini ok saya biar je dia run sampai lah belum lagi tapi sampai lah satu masa memang kita boleh nampak oh dia dah memang obvious lah jatuh banyak sangat ok jatuh banyak sangat maknanya dia dah kalau kita tengok dari segi mata kasar pun nampak macam dah tak menaik dah pada masa tu kita jual lah tapi kita untung sebab kita beli kat sini dan kita jual pada satu masa kat sini jadi profit kita ialah lebih kurang 50% that's how untuk buat duit dalam saham itulah cara dia ok so macam mana soalan dia ialah macam mana kita nak dapatkan shortcut untuk entry point dan cut loss itu soalan dia so untuk meet term macam mana meet term ada banyak screener tapi saya nak jawab satu sebab apa sebab yang ni yang ada orang tanya bagaimana cara menggunakan T plus screener ada yang tanya soalan ni macam mana nak guna T plus screener ni salah satu screener yang insya Allah lah dalam masa beberapa minggu ke apa kita akan premiumkan yang ni sebenarnya sebab dah lama dah screener ni ada jadi kita biar dululah percuma ok tapi tak lama lagi kita akan premiumkan juga so siapa yang nak pakai boleh apa this is a very good screener sebenarnya ok T plus screener pergi ke teknologi pergi ke screener atas ni list all screeners ok lepas tu pergi ke T plus type ni boleh type kat sini search screener T plus kan T plus screener ok lepas pergi T plus screener ni ada T plus screener ok tekan T plus screener and dekat sini kita dah ada dah perkataan max entry max entry ni lah entry point kita ok max entry ni entry point ok so cara nak guna T plus screener ni ialah buka T plus screener tu nombor satu cara nak guna screener jawapan dia ialah buka screener lah and then cara yang kedua ialah dia mesti ada salah satunya pakai entry sama ada remax entry betul juga ataupun max entry max entry ni cakap macam ni maknanya kalau harga dia dah lepas harga ni maknanya dah tinggi lah janganlah janganlah kejar harga dah tinggi sangat kita buat macam ni sebab kita faham orang dia tak sabar-sabar kadang-kadang and then bila harga dah tinggi baru nak beli kita siap-siap beritahu max entry kalau harga dah naik tu jangan beli macam tu ok sebab matlamat kita kita nak beli macam ni macam ni ok kita nak beli kat bawah benda ni dah dah ternyata dia tak ada apa orang kata complicated ke apa semua it's very simple nampak ha inari nyatuhnya lepas naik turun lepas turun naik lepas naik turun lepas turun naik maknanya belilah waktu turun ramai orang beli waktu kat sini kat sini memang mana tak pening bila harga beli dekat atas tu bila drop kita hilang berapa 9% memanglah pening letak 10,000 hilang 1,000 siapa tak pening kan so sebab tu beli kat bawah worst case jatuh habis maknanya dah kira kita faham jatuh-jatuh sikit tak apa bukannya waktu jatuh banyak baru nak rasa maknanya kalau jatuh sikit kita habislah kat loss lah jatuh kat loss ada banyak teknik ni kalau nak pencang lagi tapi T plus screener ni maknanya kita tengok yang ni yang kebanyakan yang ada perkataan entry ni entry, 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 entry ialah yang mana yang berada pada paras berdekatan dengan bawah dia maknanya naik turun naik turun naik turun naik turun dan T plus screener ni yang special ni sebenarnya ialah sebab T plus ni T plus ni maknanya kita boleh expect jugalah hari keberapa diturun T plus ni merujuk kepada hari keberapa macam contohnya ni 6 maknanya hari ke 6 dia turun kalau saya tekan mestron ni ok mestron ok jadi kalau kita tengok dekat sini ni yang harga tinggi dia so kalau kita ambil ni lah ni price tinggi dia ni kelepas ni drop dia sehari, dua hari, tiga hari empat hari, lima hari, enam hari lebih kurang lah dia dalam saham pun ada kira-kira eh tak ada 7 ke 6 ke tak apa yang tu tak berapa penting yang penting apa ini ialah hari ke beberapa lah kan selalunya kita tengok hari ke 4, ke 5, ke 6 ni betul kan ni ok sebab kalau hari pertama baru turun selalu dia baru start turun kan baru start turun jadi belum lagi kan tapi selalunya hari ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 itulah range dia rehat selalu seminggu ke dua minggu contohnya selalunya ok that's why kita letak kat sini tapi kita letak juga yang baru turun sehari pun kita letak sebab apa kita nak bagi standby lah kalau siapa yang nak standby siapa yang nak standby pertama macam tu ok so dia punya rule ialah kita tengok kepada entry price kat sini bila dekat dengan entry kita masuk ok and then kalau kita nak set soalan yang seterusnya ialah tadi kata lepas entry lepas tu patutnya relax ialah kan lepas tu patutnya relax yes relax so kita hanya perlu tahu cut loss kita kat mana ok cut loss kita kat mana ok jadi kat sini boleh juga satu cara kita tengok yang ni ok tapi masalah yang ni nombor ni dekat dalam skriner ni dia tak bergerak lah sangat sebab apa sebab dia hanya tunjuk pada waktu tu je lah kan kalau kita nak benda yang bergerak-gerak selalunya kita akan gunakan ada few function lah satu ialah kita gunakan portfolio page ok satu kita gunakan portfolio page jadi dekat portfolio ni ok kita boleh monitor eh sama ni contoh ok ni account lain bagus ok contohnya kalau saya beli eh contohnya hari ni saya beli inari ni inari saya beli let's say lah saya beli inari saya tambah dekat add stock ni my portfolio add stock add ok portfolio add stock ok selepas saya letak kat sini sekarang ni saya boleh monitor menggunakan satu yang paling mudah untuk orang yang dia tak nak dia nak tidur malam ke apa semua dengan tenang ke apa semua ialah menggunakan empty cell empty cell ok empty cell ni boleh dia ada kot ni banyak ni empty cell cukup satu dulu lah kan apa ni apa ni sebab banyak sangat benda dalam saham kebanyakan benda tu hanya konsep berbeza kalau rajin boleh lah sesi kita memang kita bincang semua benda tapi sebenarnya untuk trade dalam saham once kita faham satu dua konsep yang kuat dah cukup macam orang tanya konsep ni kuat tak konsep ni kuat konsep ni kuat sebab apa dari sini pemahatian sahaja pun dah dah boleh kata ok memang memang teknik ni ialah standard teknik orang kata apa bila harga saham tu nak naik memang tu pattern dia ni paling mudah yang tak perlu nak ni sangat ada yang lagi complicated kita ada juga teknik yang kita buat backtesting teknik yang kita buat benda pelat-pelat yang accuracy test dan sebagainya kita buat juga but this is the simplest teknik untuk saya banyak sekarang ni pelabur yang masuk dalam saham try untuk buat satu teknik teknik yang semudah ni pun orang jual berapa ribu kat luar ok so gunakan empty cell empty ni maknanya midterm ok so dia punya shortcut apa shortcut shortcut untuk buy tengok screener contohnya t plus screener shortcut untuk sell pula ialah empty cell maknanya kalau empty cell ni kata sell kita jual kalau kalau apa dia kata hole hole contohnya inari bila saya buat empty cell ni saya tekan set kat sini so dekat sini dia kata hole jadi hole lah dia ada setengah yang akan kata sell jadi apa kita buat ialah kalau keluar perkataan sell ok ada yang kata oh kena kena jual terus ke tak perlu risau yang sell ni pun dia bagi kita masa sebenarnya contohnya saya punya cadangan ialah habis waktu bekerja kita tengok sekali kalau dia kata sell then buat apa esok tu kita sell lah kan tapi kalau siapa yang ada orang kata dah belajar lebih sikit dia boleh tweak sikit selalunya apa yang saya ajar dalam technical level 1 contohnya last week lah ok kalau sell tu kita tengok lah esok dulu kadang-kadang sell tu pagi tu kadang-kadang yelah sahaf ni kan kadang-kadang semalam orang cuak lebih je kadang-kadang boleh bertukar pagi esok tu sebab apa sebab tiba-tiba ada buying kuat pada esok tapi ini sangat complicated saya rasa kalau follow yang saya bagi yang direct tadi pun dah ada orang boleh start untuk orang kata apa make sense ok so strategi dia tengok sini kalau sell maknanya kita tengok malam-malam lah maknanya untuk orang bekerja tak perlu spend time sangat kita tengok je malam-malam kita tengok empty sell kalau keluar empty sell kat sini dia keluar perkataan sell ok dia keluar perkataan sell apa saham ni ada sell sekarang nanti check lah ok dia keluar perkataan sell dan dia akan keluar juga kalau kita pergi dekat page saham tu pun kat atas ni akan keluar juga kalau ada perkataan sell ok ok so kalau keluar empty sell kita akan jual maknanya kita tujuh esok first kali tak adalah kena mempunyai tu tak rasa kita jual so beli tengok skiriner T plus skiriner sebab apa ada yang ada first kali ialah sama ada remax entry ataupun atau atau apa atau lebih rendah dari max entry yang tadi lah yang tadi saya sepengkan dia ada max entry tadi ataupun cari je yang ada remax entry so mudah maknanya kalau orang ada kata ada tak strategi tak perlu mempunyai kita ada cuma kadang-kadang kita je kata cari-cari benda yang yang ada tak benda yang yang kita beli tidur ok ada kalau nak beli tidur tambahkan sikit lagi strategi atas ni T plus ke apa tambah lagi T plus ni dengan apa dengan research fundamental fundamental analysis ok maknanya dengan fundamental analysis yang hardcore lah yang hardcore maknanya research ok maknanya apa kita kaji betul-betul kalau kita katakan first kali pattern dia ada macam ni pattern yang kita nak ni and then kita kaji lagi contohnya kalau benda ni memang kita study company yang berpotensi berkembang jauh ok jadi that is a bonus untuk simpan lama lah lebih lama lah kita tidur kalau kita masuk yang kita tak study sangat naik-naik juga sebab technical analysis ni dia tunjuk the price action cuma mungkin lah kan tak lama lah sikit tidur tu maknanya kejap tidur dah kena jual mungkin nak kena cari balik yang lain lepas tu nak kena cari lain pula ok soalan ada kes tak empty cell lagi low dari entry price ada kes ada kes sebab apa kita bukan menjanjikan screener ni lepas tekan confirm naik takde strategi empty cell ni empty cell ni apa benda empty cell ni midterm cell yang mana kita gubal dia ada dua cell yang pertama ialah kita cell kalau harga dia contohnya baru lepas beli ni beli kat sini dia terus jatuh dia akan keluar lah sell tu maknanya cut loss dalam saham cut loss tu mesti ada cut loss tu mesti ada siapa yang takut loss dalam saham memang tak boleh masuk saham tak boleh masuk saham yang emosi selalu terlebih-lebih pun tak boleh masuk saham ok bila jatuh cut loss tapi ada masa dia naik atas and then dia naik lagi and then dia naik lagi and then dia buat hal kat situ empty cell ni nak tengok bila dia buat hal dia buat hal kat sini jadi kita sell kat sini kalau kita sell kat sini ok kita untung kalau cut loss kita rugi kita rugi sekejap sebab apa kita cari lagi saham lain insyaAllah saham lain tu yang untung itu fokus dalam saham fokus kita ialah kita dapat satu yang untung akan untung besar yang ni yang ramai tak boleh terima ok ini yang ramai tak boleh terima dia tak boleh terima yang apa kata kena cut loss itu masalah dia dalam saham it's very simple maknanya kalau kita bagi tahu yang ni this is the strategy ok tak ada issue sebenarnya ramai orang sangkut bila ada ni dia kata oh ya ke maknanya strategi saham ni sebenarnya ialah dia boleh naik dia boleh turun turun follow naik follow insyaAllah buat duit tapi tak boleh orang kata tuan-tuan-tuan saya nak apa kaedah yang boleh bagi tahu saya mana yang nak naik minggu depan jadi terpaksalah semua orang kena buat ayat lain sikit kita kata nak saham berpotensi sedangkan tak tahu pun naik minggu depan cuma nak bagi puan hati je kan ok so basically tak ada orang tahu apa yang naik esok ataupun ni ok adakah esok pejabat buka ke insyaAllah esok buka pejabat ok boleh handle bersama dengan team Aisam akan uruskan ada team yang untuk handle benda ni ok malam-malam boleh sell ke malam boleh queue lah tak ada masalah untuk queue sell ok kalau nak set lama lagi boleh malam kita tak boleh lah nak jual kepada orang lain maknanya saya tak boleh lah nak jual sekarang market dah tutup sekarang cuti kan tapi dia akan beratur untuk esok lah so tak ada masalah ataupun satu cara beratur je untuk sebulan boleh eh set nama dia good till date tak ada masalah ok tu ada yang jawab terima kasih banyak GTD tu apa good till date good till date maknanya kita set sebulan dua bulan tak ada masalah ok kalau nak tengok screener tu ok macam ni soalan soalan seterusnya ok ni soalan susulan sebenarnya macam ni nampak tak bila ada satu topik soalan susulan tu banyak ok soalan tu lah banyak sebab tu kita ada sesi lah macam contohnya hari Sabtu ni kita ada sesi tutorial Aisaham nama dia tutorial Aisaham tutorial Aisaham ni ni tempat eh bayangkan saya bawa explain satu ni kita akan sebenarnya banyak lagi dan akan ada banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan satu screener screener ni screener tu screener ni screener ni sahaja pun akak dah ambil masa berapa-berapa minit lah berapa puluh minit ok alright soalan seterusnya nak ikut total score ke ok dekat sini total score untuk apa ok macam ni dekat Aisaham kita punya screener kita dah susun lah selalunya yang dalam T plus screener ni kita susun yang paling dekat dengan entry lah kan yang paling dekat dengan entry jadi kita try untuk cari yang paling dekat dengan entry kita letak kat atas ok Aisaham score Aisaham score ni ialah satu dia macam ni Aisaham score ialah scoring dia macam ni in general kita letak score untuk semua benda dalam saham contohnya supermax fundamental dia macam mana dia punya hutang banyak tak dia punya apa nama ratio lain macam mana ROE dia macam mana potential future dia macam mana dari segi sentiment dia macam mana technical pula kita tengok technical dia uptrend ke tak technical dia dekat Aisahamak ke tak technical dia rebound ke tak dan lain-lain dia campur semua jadilah score mana yang atas kali ni in general ok lah tapi bila orang kata so score lagi tinggi ni nak masuk ke score yang rendah of course lah kalau boleh score yang tinggi lah of course ni tapi score tinggi tak bermakna beli sekarang score yang tinggi bermakna overall bagus umpama kata macam ni orang kata kalau contoh yang orang tanya lah tadi apa kata notion 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 apa boleh beli tak ok 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 yang ni susah sikit sebab yang ni negative sikit dia macam ni basically apa point saya skor ni kadang-kadang tinggi yang ni skor ni agak rendah sikit ada masa skor tinggi tapi tak semestinya kita beli sekarang macam ni saya buka tekan yang ni yang page depan ok top glove ok ni yang overall skor lah ok open seize ni famous juga open seize ok open seize actually dari segi scoring sangat tinggi maknanya apa sebenarnya the big bigger picture is very good contohlah open seize open seize total score memang sangat tinggi so boleh masuk tak sekarang total score ni dia campur semua maknanya kita faham open seize ni company bagus cuma kalau nak masuk kita kenalah masuk mengikut kaedah kita iaitu kaedah kalau katakan kita masuk meter ok kita tunggu sikit sekarang ni harga tengah kat atas ok kita tunggu dekat bawah sikit kat sini ada yang tunggu kat bawah kat sini tapi kita faham open seize ni bagus in general ok tapi bila nak beli kena ikut sebab ada setengah orang dia beli dia expect naik esok naik esok kenalah cari strategi naik esok macam kalau kat Aisam adalah nama dia BTST kan contohnya beli hari ni jual esok kita guna yang tu tapi total score dia hanya bagi overall picture kalau let's say lah antara banyak-banyak ni saya memang tak tahu nak pilih yang mana ok saya pilih lah yang score tinggi yang score tinggi yang ada entry tak ada masalah lebih baik pun kalau orang tu dah kaji lebih macam saya dia nak tidur je dah entry pun ada score tinggi pun ada dah cuti-cuti macam ni bacalah sikit MFCB ni apa K plus ni buat apa microline apa buat apa-apa risiko dia boleh berkembang tak pada masa akan datang itulah homework kita dalam saham kalau kita nak yang tidurnya lah kalau kita nak yang masuk keluar-masuk keluar sebenarnya ikut je yang kat sini entry dan sebagainya cuma satu je lah last point lain ni semua disclaimer juga dalam saham ni ada risiko risiko apa kadang-kadang dekat sini nampak je perkataan 6 sen nak masuk 6 sen ni risiko tinggi jadi kena beritahu awal lah selalunya saham bawah 20 sen risiko sangat tinggi jadi kalau nak masuk tu kena ada persiapan ini dah banyak bincang dalam video-video lepas boleh tengok balik je ok kalau rasa macam tak faham pening ke apa semua masuk je yang atas 30 sen lah senang untuk yang belum faham alright sebab kita tak ada masa nak cover semua nak tengok screener tu kena ambil paling score tengok score ni dah jawab alright so itulah soalan yang pertama lah jadi it's very very simple kita follow screener ni dah jawab 2 soalan ok kita follow je apa maknanya macam mana kalau strategi sesuai untuk mereka bekerja ni semua sesuai T plus tadi ada juga yang tanya T plus ni mid term ke short term ke ada yang tak minat mid term kan sebab bila saya cakap ni tak minat tapi saya pelik juga kadang-kadang dia kata apa strategi sesuai untuk orang yang kerja lepas tu bagilah strategi mid term oh tak nak nak short term tak kena lah kita kalau katakan kita busy masuklah strategi mid term ok tapi T plus ni dia boleh buat 2 ok T plus kena ni dia boleh buat short term dengan mid term mid term kita hold je biar je dia terbang short term kita gunakan target price yang ada short term maknanya bila harga dah naik dekat target price ni dah ada dalam screener ni ok follow je bila dia kena let's say mestron ni dia pergi 205 235 31 boleh nak faham lebih lanjut target price apa semua memang kita ada buat sesi lah bukan saya tak nak bagi ada yang kata oh dia ni nak menjual saya jarang apa menjual-jual sangat ni matlamat sebab apa saya bagi tu tu sebab kita tak ada masa kita ada banyak soalan lagi ok apa strategi tu screener cadangan sebenarnya screener short term sebenarnya screener yang ni kalau screener yang atas ni kalau screener yang super short term pun sebenarnya boleh juga untuk orang bekerja sebenarnya ok contohnya screener yang orang kata quite ni juga yang quite hot jugalah famous juga ok iaitu btst beli hari ni jual ni buy today saya tumuru contoh ok dekat bawah ni price volume screener ni ada btst premium lah kat sini ok ni tak boleh kalau premium screener-screener premium siapa yang bukan premium tak boleh buka ok ni contohnya tak boleh buka ok kalau nak dapatkan premium ni ok saya kena tukar account premium satu lagi logak logak dia ada banyak banyak sangat x2 x3 x4 ok alright so kalau kita set 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 mana tadi screener sorry sorry ok kalau kita pergi btst yang ni dia keluar lah list kan dia keluar list ni antara yang terbaik lah GWC eh antara yang terbaik pada semalam lah ok alright so kalau premium boleh tengok ni kalau sesiapa yang ni just just short short discussion kalau nak dapatkan premium nanti ada banyak lah semua yang saya explain ni kalau siapa yang pening-pening ni tengok dekat bahagian bawah ni services services kat bawah ni so services ni kalau dia keluar yang ni Aisahan premium buka ni perkataan dia Aisahan premium ok kalau tekan Aisahan premium dia akan beritahu lah kalau siapa yang nak kita punya tadi btst screener lah apa semua ok yang mana kita dah buat testing eh kalau kat sini ada accuracy test untuk semua saham ni berapa accuracy-accursi dia sebelum ni kalau kita apa UWC ni trigger signal yang sama berapa peratus menjadi sebelum ni ok berapa peratus menjadi ok dan kalau nak dapatkan screener ni boleh boleh pergi ke Aisahan premium ni ada yang berbayar dan ada yang percuma lah decide lah sendiri kalau katakan nak bayar boleh lah 3.99 ni pun ok murah lah ok setahun untuk dapatkan semua akses percuma ataupun boleh dapatkan secara percuma juga kalau nak mungkin ada kata ada tak cara nak dapatkan percuma ok boleh cara dia lah ni baca termasyarat ni buka account CDS lah dengan tim Aisaham ok dekat sini lah baca maklumat maklumat bla 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 semua ok and then isi alright isi ni ok and then dah isi-isi semua nanti lepas submit semua tim Aisaham akan email mengikut email yang kita masukkan lah dekat sini tim Aisaham akan email anda ok form ok maknanya nanti akan datang sini nanti selalu orang bawa form tu ke sini sign ok ataupun tengok lah cara mana yang paling sesuai lah dengan masing-masing ok so itu maknanya kalau nak dapatkan premium boleh dapatkan secara percuma ok premium dengan hanya buka account CDS dan apa manfaat dia yang pertama ialah boleh dapatkan premium screener premium iaitu seperti BTSD ni lah beli hari ni jual esok yang kelebihan je kita mungkin pernah dengar juga BTSD kat tempat lain kan ada sekarang ni kan zaman berta yang bertumbuh-tumbuh BTSD BTSD tapi dekat Aisaham ni BTSD dia ialah kita ada accuracy test untuk semua maknanya kalau nak masuk EWC memang yakin lah sebab dia punya rating yang tinggi maknanya sebelum ni kalau EWC masuk dalam screener BTSD 89% menjadi yakin sikit lah yakin sikit ok so itu ialah satu kelebihan lah kalau kita guna sini dan that is our aim lah dekat Aisaham kita punya VC ialah kita nak help people invest better kita nak bantu semua orang supaya semua orang boleh melabur dengan lebih baik kalau selama ni je kita nak melabur je kita kena tanya orang sekarang ni kita ada rujukan secara percuma itu matlamat kita kita nak bagi semua melabur lebih baik macam ni kita buat ialah kita bagi screener-screener premium ni benda yang kita boleh kata tested benda yang kita put effort in it kita bagi secara percuma and then dia very easy lah to use because kita boleh guna dekat mana-mana mobile phone pun boleh bukannya internet explorer je ok kita buka dekat mobile app pun boleh dekat mana-mana pun boleh buka ni maknanya dekat dekat phone pun boleh ok so and then dalam masa sama macam ni kita nak bagi orang boleh melabur lebih baik kita bagi benda-benda ni secara percuma yang itulah percuma alright so kalau sesiapa yang berminat ok boleh apa kata kalau nak buka akaun CDS pergi je kat bawah ni ada open CDS account kat bawah ni ok alright ok sambung sambung saya baru teringat tadi kenapa saya cakap BTST ni ok BTST ni walaupun screener dia beli hari ni jual esok tapi sebenarnya sesuai juga untuk orang bekerja ok kenapa saya cakap macam tu sebab ni adalah satu strategi short term yang mana saya beli petang contohnya saya beli semalam and then saya jual patutnya hari ni lah tapi hari ni cuti esok lah so saya hanya perlu tengok screener ni sekali sahaja sehari dan mungkin 5 minit sahaja saya tengok screener ni sekali saya tekan dekat broker saya pun kata ok beli lepas tu dah habis market tutup saya tinggal nak jual je kalau tak jadi pun ataupun jadi saya hanya perlu spend 5 minit sahaja esok ok untuk ni mana tak perlu spend banyak sangat masa ok alright so mana point saya ialah untuk soalan nombor 1 ni bukan strategi meetum je boleh strategi yang BTST pun boleh sebenarnya tak banyak dalam saham ni tak banyak pun yang perlu monitor kecuali intraday dan sebagainya ok saya nak pause jap ok sebab je dah dah mula timbul simbol-simbol yang tak sepatutnya ok so saya nak nak bagitahu sekali lagi rule eh untuk sesi kita berdari ni ok iaitu tidak dibenarkan yang ni eh paling yang boleh obvious lah nampak setakat ni tak boleh tekan eh butang angry eh kalau siapa yang tertekan ok dan dia tak tukar butang tu dia dia biar je kat itu dia akan di remove daripada grup ni dan akan di block eh dia ada beza antara remove dengan block block maknanya anda memang tak dapat dah nak access sesi ni lagi pada masa akan datang jangan tanya pula support tolonglah tolong tak boleh dah waktu tu eh nasib sudah menjadi bubur saya bacakan nama eh mereka yang tertekan ok dan boleh tukar lagi sempat lagi maknanya ada hayat dia untuk tukar balik eh ok sedap baca eh bila keluar-keluar tu kita kena baca sekejap eh ok itu yang ok ada lima orang ni oh ramai ok ramai orang nak jadi hero ni eh ok Khairul Anwar Abdul Rahman Muhammad Zaki tulisan jawi Monzeh Zulkifli dan juga Azhar Zainal eh ni kalau empat orang ni tak tukar pada habis ni video ni memang kita akan block terus ok tim saya akan block terus kita bagi peluang lah sampai ni untuk tukar maknanya tekanlah butang lain yang lain-lain pun kena berhati-hati eh sebab ada setengah orang dia tak sedar and then kita dah bagi warning sekali dia tak sedar juga memang kena remove eh jadi tak dapat nak join sesi percuma orang kata percuma ilmu eh yang disampaikan eh ok ok yalah kadang-kadang dia tekan sebab dia dah power eh so macam like aku bukan lapor sangat kat sini kan nak tengok apa ni eh ok so seterusnya ni ok soalan yang kedua ok soalan pertama dan ketiga dah discuss soalan yang kedua apakah strategi yang sesuai untuk dapatkan lebih dari 10 bit dengan modal kecil ok contoh seribu ringgit jawapan dia sama macam tadi sama macam tadi untuk dapatkan 10 bit maknanya untuk dapatkan untung yang besar ok ni pun satu hakikat yang kena terima kat lah untuk dapatkan untung yang besar kita kena hold lebih lama sikit kalau kita sebab macam ni imajinasi ramai orang of course lah benda ni sebab ni iklan yang dimomokkan setiap hari lah ok contohnya orang iklan apa bila-bila tengok orang kata oh dalam masa duk satu hari sahaja 13% memang lah sebab sehari tu terus naik 13% yang tu tunjuk yang lain tak tunjuk lah kan yang jatuh tak tunjuk kan tapi kita kena faham macam ni kita kena faham nak dapatkan 10 bit ni ni ramai impian lah ni impian ramai orang impian ok beli esok terus naik dan naik banyak haa ok memang impian semua orang lah untuk dapatkan benda ni ok reality dia lagi tinggi expectation kita lagi tinggi risiko kita ok ok macam ni tak payah tak payah baca yang bit ni lebih daripada 10 sen contohnya ok saya nak explain bit pun akan ambil masa banyak so saya tak nak saya tak nak kacau flow eh banyak lagi orang yang ada permohonan-pemohonan lain kat sini ok apa strategi yang sesuai untuk dapatkan lebih dari 10 sen contohnya maknanya lebih dapatkan lebih daripada 10% cuba imagine macam tu dengan modal kecil jadi jawapan dia ialah kalau macam ni kalau nak beli esok terus naik naik banyak benda ni jauh daripada reality ok of course kalau guna strategi ok contoh eh contoh kalau guna BTST of course boleh contohnya saya masuk UWC saya masuk apa-apa saham ada chances untuk dia naik banyak dan ada chances untuk naik sikit selalunya naik sikit kalau kita nampak dia semput kita jual tapi ada juga yang naik banyak jadi kita boleh dapat terus tapi strategi yang macam ni yang BTST ni ada chance untuk naik sikit dan naik banyak maknanya kenalah dengan apa yang nak tu yang yang impian dia tapi ada risiko maknanya bukan sahaja boleh naik banyak tapi risiko dia ialah bila tak jadi pun kita kena faham kadang-kadang tak jadi juga tapi ada risiko iaitu boleh turun ini yang kena faham dan satu lagi bila guna strategi yang nak naik nak naik terus nak naik cepat ok lagi cepat kita nak lagi cepat kalau ok ni eh cepat naik cepat turun dia macam ni kalau strategi cepat naik maknanya cepat juga turun kena faham yang ni konsep dia jadi kalau kita nak yang naik 10 sen ke 10% ke apa jadi kita kena expect yang lambat sikit naik tapi boleh dapat untung ok lah dalam saham kalau siapa yang ni ni saya punya ni betul-betul sejujurnya kalau siapa yang ada modal yang mungkin yang dia rasakan tak berapa tinggi ok sebab lain orang lain eh untuk saya lebih baik untuk kita gunakan strategi yang midterm ok maknanya kita gunakan strategi yang yang kita hold sikit untuk dapatkan 10% dalam masa yang mana kita cari modal kita cari modal ok fokus cari modal so itu yang lebih baik and then bila dah bila dah modal banyak barulah sedap sikit lepas tu bila modal banyak dia sedap sebab apa bila tekan ok kita dah tak takut sangat so kita boleh ambil risiko lebih maknanya kalau contohnya saya ada ni ambil risiko lebih tapi first thing kena bahas bukan maknanya orang yang modal kecil tak boleh melabur tak orang yang modal kecil carilah strategi yang selamat sikit orang yang modal besar nak balun guna strategi sebab apa duit banyak nak hilang pun tak apa kan itu saya punya cadangan lah ok ni tengok ada yang letakkan jini saya follow BTSC screener dan hold 3 hari dah naik 10% maknanya boleh lah sebenarnya boleh BTSC ni boleh sebab saya kata ni ada chance tu naik sikit dan naik banyak tapi risiko dia boleh turun sebab strategi cepat naik cepat turun jadi kalau nak orang kata dapatkan lebih daripada 10 cent 10% ok gunakan strategi midterm ok dan of course dalam saham ni susah sebenarnya sebab apa bukan susah saham ni sorry sorry susah kita nak nak terima lah macam contohnya kalau strategi midterm tak ke boring macam boring lah nak tunggu apa semua ok kalau strategi short term pula ni apa super short term macam BTSC lah dia punya macam yoyo kejap naik kejap turun ok maknanya risiko risiko dia lah pada cepat naik turun ok seronok lah bila naik bila turun tu cepat pula jadi nak kena fikir pun ni ok jadi macam mana kita nak balance kan ni cadangan saya ni pun dah bincang lah dalam video-video sebelum ni sebenarnya cadangan dia ialah kita pecah lah dua kalau ada modal let's say 10 ribu ataupun 20 ribu ataupun 100 ribu contoh contoh ni contoh pecah lah dua midterm super short term separuh-separuh ni ok tak apa ada yang kata lemak banyak pula dia letak kat sini ok 30 ribu ok so pecah lah dua separuh pergi midterm separuh pergi super short term dalam saham dah ada separuh-separuh emosi dah terjaga sikit so dekat situ dah lulus lah satu kan lepas tu kita boleh dapat the benefit of both midterm apa benefit dia selalunya once kita dah jumpa satu saham kita boleh tidur maknanya mungkin dia terbang apa semua kita rehat super short term ialah booster kita panggil booster maknanya kalau selama ni profit kita steady je apa dia boleh jadi ok contoh lah kalau portfolio macam ni dia boleh boostkan contohnya kalau selama ni kita money haa boost dia bagi terbang macam orang kata apa ambil risiko lebih sikit kalau jatuh at least selamat lagi sebab kita ada demand portfolio ni dia boost ke atas ataupun dia tolak sikit ke bawah itu contohnya lah ok alright ok bagus kan kat ruang komen ni banyak pula ok boleh saya tahu berapa dikira modal besar atau kecil saya pun tak tahu sebab tu dekat sini saya bagi tahu tadi kalau dirasakan modal tu kecil cuma saya ada satu guideline lah banyak yang repeat lah nanti boleh tengok video lama lah ok guideline simple je satu saham RM2000 kalau satu saham RM2000 insyaAllah ini kalau nak super short term dah lepas dah lepas kalau bawah RM2000 try untuk mid term lah kalau atas RM2000 dah boleh pecah takde masalah itu satu guideline lah boleh tengok video lama saya letak RM3000 kadang-kadang RM2000-R3000 kan ok so ini dah settle lah so strategi sesuai ialah strategi kalau siapa yang nak dapat untung lebih mid term lah ok mid term ok kena terima hakikat dalam saham ni kita terima apakah screen size saham yang paling efektif untuk detect perubahan trend ok so saya assume daripada bawah ke atas lah ok dia nak detect perubahan trend daripada downtrend ke uptrend lah ok dia senang je sebenarnya untuk detect contohnya dah kat bawah untuk nak kata dia dah ubah trend tu kat atas ok so firstly kita kena faham lah apa maksud uptrend kalau kita faham sifat maksud uptrend cukup lah maknanya kalau kita faham ok downtrend nak berubah jadi uptrend sifat dia apa sifat dia uptrend tu dah cukuh lah dah cukuh ok dan selalunya akan ada pattern pattern yang bawah yang selalu favourite saya ialah rounding bottom lah untuk kalau katakan kita nak kata dia duduk sebab bila orang kata yang baru berubah selalu boleh tengok dekat rounding bottom tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat uptrend punya tadi yang screener screen uptrend pun boleh jumpa cuma rounding bottom ni kita boleh nampak lah benda yang drop lepas tu dia start naik balik berubah trend pusing trend tengok rounding bottom ok dan rounding bottom ada dalam air saham pergi kat screener list all screeners ok screener list all screeners ok pergi bawah 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 ni boleh search jugalah kat sini je sebenarnya ni rounding bottom rounding bottom inilah chart pattern screener chart pattern screener yang kuat kalau pernah dengar tokoh yang pernah ni US punya lah yang orang selalu sebut Dunzinger yang dihasilkan daripada puluh ribu boleh jadi juta menggunakan chart pattern dan ni contoh satu screener yang kita ada ni lah contoh yang cuma yang ni kurang menarik sikit dari segi tak famous sangat lah saham-saham ni yang apa kata tapi kalau kita tengok selalu kita akan dapat setengah screener yang mana dia punya position dia ok ialah berada di paras macam ni tengok eh dia kata ada tak cara nak detect perubahan trend ok ni contoh benda ni turun selama ni ok nampak tak sekarang ni dia nak start naik dia nak start naik so ni contohnya dia nak start naik kat sini kalau nak guna yang lain pun boleh simple uptrend plus pun boleh takde masalah ataupun screener-screener uptrend tapi inilah yang selalunya khusus untuk cari yang baru je baru je pusing ok compare tu uptrend dia uptrend semua pun tunjuk tapi kalau yang ni khusus ada satu lagi lah yang saya buat simple uptrend plus simple uptrend plus screener yang ni ok so dalam simple uptrend plus ni dia ada bagitahu juga kalau ada perkataan ni nampak bottom ni bottom 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 ni maknanya dia baru start naik macam contohnya kalau tengok WTK WTK ni bagus juga kalau nak fokus ok WTK setakat ni harga balak pun terus naik jadi setakat ni harga dia pun tak naik lagi which is bagus lah maknanya masih ada peluang ok tapi saya takde bagi apa-apa untuk beli ke apa ni WTK Fajar sebagainya lah ok so kalau kita tengok dekat sini apa kata dia bottom maknanya apa kalau kita tengok WTK ni dia bawah dia macam start naik dia bukannya dah harga dah melayang ke atas lah jadi kalau soalan dia ialah macam mana nak paling efektif untuk detect perubahan trend saya akan kata untuk detect perubahan trend yang pertama ialah pertama ialah rounding bottom ataupun bottom pada simple uptrend plus ada-ada remark ok simple uptrend plus ok dah berapa jam lah ok ada yang tanya screener rounding bottom ni screener long term ke mid term ok banyak habis lah sekarang ni semua ni semuanya anyway saya kena iklan sikit lah bukan iklan sikit sebab orang bila tanya mendalam ni sekarang ni masa pun kalau ikut yang saya bagitahu ni dah habis lah ok sebab tanya saya kena juga bagitahu awak siap-siap kalau sekiranya seminar seminar ok kita ada satu sesi seminar hari Sabtu ni yang ni baru saya bincang sentuh dua tiga je ok kalau nak tengok lagi ideologi-ideologi lain yang the next one kita panggil tutorial ISAM ni 22 Ogos Sabtu ni ok Sabtu ni 22 Ogos kita boleh bincang lagi beza dia sekarang sejam yang tu 4 jam ok yang tu 4 jam tu beza dia ok actually 10.30 ni ke 4 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam termasuk rehat ok so boleh tengok yang ni kalau yang tadi fundamental lah kata macam mana kita nak boleh tidur sikit start belajar fundamental kat sini ada juga fundamental analysis level 1 6 September ok kalau yang lepas-lepas ok saya nak tunjuk sikit seminar ni sebelum saya jawab yang lain lah secara pantas ok saya nak tunjuk seminar sikit je ok yang ni sebab kita masa pun dah habis saya tunjuk secepat mungkin ok sebab ketika ada yang yang confused lah ok seminar ISAM ok asas yang ni percuma ini pun ada Sabtu ni kalau siapa yang dekat sini ni soalan dia kalau ada tak yang tanya soalan tu macam mana ha ni saya jawab yang ni kalau beginner zero dan saham macam mana saya nak mula apa yang perlu saya buat join je sesi webinar asas kita percuma 10.30 hingga 4 percuma ok pergi ke isaham.my bawah sekali macam saya beritahu tadi seminar seminar ok dekat seminar ni tekan dekat ni asas percuma webinar asas isaham ni tarikh saya tak tukar ya tekan daftar sekarang ok percuma yang ni daftar seminar ni percuma kita ada grup facebook nanti lepas dah tekan-tekan semua step ni kita request grup percuma ok percuma percuma untuk join sesi webinar asas isaham ok dan boleh belajar pagi sampai petang ni pun dah belajar screener juga sebenarnya ok webinar asas isaham ini untuk beginner sangat rekomen ok untuk yang bukan beginner ok yang bukan beginner dia ada fundamental macam saya tahu kalau kita nak cukup tidur isaham kita belajar yang ni fundamental dan juga fundamental advance ni e-learning kita panggil ok setiap minggu setiap dua minggu kita belajar sektor baru kita dah belajar pasal emas kita dah belajar pasal balak kita belajar pasal semi-konduktor sebelum semi-konduktor naik kita dah belajar semi-konduktor ini memang satu benda yang Alhamdulillah sangat seronok bila belajar cepat dapat apply ok technical pula ok TA1 yang ni yang belajar tadi yang kalau siapa yang nak belajar mendalam berkaitan dengan tadi ni pattern ni macam mana kita nak tengok entry point exactly kat mana entry point pun dekat sejam belajar ok itulah technical level 1 dan kelas ni harganya cuma RM69 sahaja ok sehari 10.30 hingga 4 petang RM69 sahaja eh selalunya kelas yang sama orang charge sehingga RM1000 untuk tempoh yang sama selalunya ok kita hanya charge RM69 sahaja ok and then kemudian kalau belajar advance RM299 yang ni ini yang saya ni kita belajar 34 sesi ok 34 sesi maknanya kita akan belajar secara berterusan ok pergi dekat sini TA advance ni recording TA advance sesi dia bukan recording sahaja recording pun ada nanti ada yang tanya recording ada tak ni semua ada recording ni recording ada dan ada sesi live juga setiap batch eh maknanya contohnya kalau kita join sekarang the next session ni lah yang ni gun dah sesi 16 dan 17 nanti pusing balik satu round nanti ada live live tu maknanya saya nak tengok keadaan semasa kita tak nak cakap benda-benda lepas je kita cakap keadaan contohnya Fibonacci saham apa sekarang ni nak tengok Fibonacci sekarang sekarang kan itu yang best tu case study ok so ini kalau kira balik eh 17 sesi recording plus dengan 17 sesi live 34 sesi semua kalau kira 34 sesi ni boleh kata macam belajar seminggu full maknanya full day sehari dua hari tiga hari empat hari lima hari macam orang kata berkelah lah eh dengan harga hanya berapa RM29 sahaja ok dan yang last Sabtu ni weekend ni ada tutorial dari saham tutorial ni bincang screener je macam ada setengah orang dia dah power dalam saham ni dia just nak tengok screener je so boleh lah join yang ni untuk beginner saya still recommend lah join level 1 at least dan baru join yang ni ok sebab yang ni kita punya screener kalau tak faham bahasa saham kan nanti apa benda ni dia orang duk cakap screener ni bagus pattern lah apa apa benda kan learn yang ni dulu dan kalau ambil semua sekali hanya 599 sahaja dan juga semua sesi ada recording kecuali asas asas tak ada recording sebab percuma dia bila percuma ni ada recording lagi tak kena lah bila percuma kita nak commitment you must dengar kat situ yang lain semua ada recording jadi kalau sesiapa sahaja yang bayar mana-mana sesi contohnya dia bayar technical advance dia bayar hari ni cuti sebab hari ni saya tak standby team esok pagilah siapa yang bayar let's say hari ni esok pagi team saya akan process semua ok and boleh tengok recording bermula esok lagi IPO pun sama nak belajar IPO sekarang ni kan semua 1% 1% 1% join yang ni ramai orang tak join yang ni lepas tu bila dia kata kenapa saham dia tak masuk lah step yang mudah pun terlepas kalau dia tak terlepas yang tu dia untung 1000 lebih kan 1% sebab terlepas padahal kelas ni 69 je kelas 69 rugi 1000 setengah sebab apa sebab tak tak tahu ada step yang mudah sahaja yang perlu follow jadi lebih baik lah ni bukan saya nak nak ni cuma saya kesian bila orang dia kata saya terlepas 1000 setengah sebab tak tahu ada step penting untuk apply nombor CDS kena betul so 69 sahaja ini saya tak tahulah nak kata apa ini kalau katakan CSI yang paling murah lah setakat ni ok kita teruskan tadi saya akan habiskan ok bagaimana nak tentukan uptrend dengan cara yang paling tepat dan apakah kaedah untuk pastikan entry kita betul ok first sekali perkataan ni kita kena elakkan macam mana nak tentukan uptrend dengan cara paling tepat takde cara paling tepat sebab apa kalau kita nak ni macam ni macam mana nak tahu saham apa yang akan naik dengan tepat esok takde orang tahu soalan lain yang orang katanya macam mana nak tahu false breakout ataupun tak ni soalan favourite lah macam mana nak tahu uptrend ni false ke tak breakout ni false ke tak dia break support ni false false ni maknanya tipu macam kan kadang-kadang harga naik lepas tu tipu macam mana nak tahu tipu ke tak ok jangan dengar sangat tipu-tipu kalau volume ada maknanya tepat tak ada tak ada satu jawapan tepat pun dalam saham so jawapan dia macam mana tahu uptrend yang tepat tak ada cara tak ada benda yang tepat tapi macam mana nak tentukan uptrend yang boleh dikatakan sesuai yang tu boleh dalam saham boleh even kalau kita guna teknik yang robot lah macam orang kata apa nak kata teknik backtesting macam contohnya macam AISAM kita buat juga pun takkan ada yang tepat maknanya dia still ada backtest tu maknanya apa maknanya kalau kita masuk hari ni mungkin esok tak jadi juga tapi yang penting seratus kali kita try lagi banyak jadi daripada tak jadi ataupun untung lagi banyak daripada rugi itu yang paling penting bila kita buat testing ok ok so apa kaedah nak pastikan entry betul lah entry pun ada banyak jenis tapi kalau katakan entry untuk uptrend saya dah explain tadi bila uptrend masuk lah dekat support kat bawah ni dekat paras bawah ni jadi ni TA level 1 kalau bayar buat pembayaran hari ni ataupun esok esok lagi dah boleh tengok dah kalau nak nak belajar yang ni secara detail kan kalau rasa nak faham in detail lah tapi kalau yang dah faham hari ni alhamdulillah ni macam pengukuhan je lah ok so itu jawapan dia jadi nak nak cari yang tepat tiada jawapan yang tepat lah ok kena jujur dalam saham ni kena jujur kalau tak sampai bila-bila kita dengar benda yang tak yang kita ingat macam ada jawapan sebab tu habis duit ramai orang habis duit bayar sampai berapa ribu 3 ribu 5 ribu bayar tapi dia tak dapat juga jawapan sebab memang tak ada jawapan tu orang duk cakap macam mana cara dia nak untung konsisten untung tepat keyword-keyword tu pakai kita pun confused jawapan dia ialah carilah benda yang akan bagi kita kemenangan yang lebih banyak besar lebih besar atau lebih banyak berbanding dengan ugi asalkan kita konsisten pakai strategi tu strategi uptrend contohnya ok boleh tak ulas 3 sahaja counter yang menjadi leader dalam subsector masing-masing kalau nak ulas 3 tak sempat sebenarnya 3 kali dengan 1, 2, 3, 4, 5 15 counter nak ulas 2 counter pun dah habis masa ni pun dah habis sebenarnya masa ok sebenarnya bila kata ulas randomly ataupun macam ni itu pun satu benda yang confused lah sebenarnya soalan ni actually agak orang kata agak terlalu general ini sebenarnya ini ialah macam sesi e-learning kita ok sesi e-learning kita kita ulas satu sektor satu sektor ni sejam ok actually semiconductor 4 jam ulas yang ni semiconductor sahaja ok ulas ni dalam e-learning FA advance ni semi-conductor mulu-mulu belajar betul-betul semi-conductor tu apa-apa semua lepas tu cari kaji satu-satu saham ok masuk saham yang sederhana sikit saham kecil semua kaji jadi memang ambil masa so saya rasa saya nak skip lagu yang ni eh sebab kalau saya nak ulaskan masa dah habis takpe ulang balik soalan ni pada sesi yang akan datang insyaAllah saya try kupas lah ok pada contohnya kalau nak soalan agak-agak ni tau macam contohnya oh leader dalam ok yang leader pun ok first thing saya nak define ni eh sebab dia kata 3 counter yang menjadi leader dalam subsector ok contohnya leader dalam tag ok leader ada banyak maksud eh sebab kadang-kadang ada yang setengah pergi kelas dia orang kata leader ni apa leader yang paling besar ok kalau leader paling besar ni inari vitrox great tag ataupun myeg tapi kalau leader ada yang kata leader ni dari perspektif bagus bagus tengok lah total score top 3 apa vitrox opensease contohnya ni boleh ulas lah takde masalah kalau nak ulas cuma kalau nak ulas satu inari pun nak ulas macam sebab ni pun agak open eh ulas je kan mungkin nak kata ulas dari sesi technical ke ulas dari sesi fundamental ke ulas dua dua ke sebab ulas dari fundamental satu-satu saham ni dalam e-learning saya dah ulas secara berpuluh-puluh minit kalau technical sahaja pun akan ambil masa jadi kena bagi spesifik lagi pada masa akan datang so boleh tanya balik soalan dan yang lain boleh teruskan vote balik lah soalan ok kalau beginner ataupun zero dalam saham macam mana saya nak mula apa yang saya perlu buat ok kalau zero dalam saham datang asas lah tadi dah bincang bagaimana kita nak menentukan resistance yang seterusnya jika harga saham dah breakout ok kalau dah breakout yang paling atas ok memang tak ada resistance jadi tak perlu tentukan lah so macam mana nak tentukan juga tak perlu tentukan sebab apa bila kita dah untung kita biar je profit run and then tunggu signal yang tadi empty cell kita jangan cari benda yang tak ada tu satu lagi benda yang saham jangan cari benda yang tak ada bila harga dah naik dah macam paling tinggi dalam sejarah ok dia naik naik dia tak ada resistance so apa kita buat kita backup plan kita ialah kalau dia jatuh bila jatuh satu parah yang agak besar kita jual dekat situ ada perkataan empty cell kalau nak juga resistance bolehlah guna kena belajar sikit lah chart pattern ataupun fibonacci ok ataupun satu lagi cara ialah kita buat cari nomor-nomor genap ok nomor-nomor genap ini semua belajar dan ti advance ok alright adakah Aisaham menyediakan support group ok Aisaham menyediakan support group kalau sesiapa yang join Aisaham buka account CTS kita sediakan lah support group yang sangat aktif saya tengah nak try macam mana kita nak kurangkan aktif support group tak boleh support group yang sangat aktif maknanya apa maknanya setiap masa ada soalan ada discussion ok alright saya nak try jawab soalan daripada ruangan komen buat kali akhirnya lah yang mana ni tunggu empty cell senang betul takut nanti ada dah ada CDS teruja sangat nak trade tanpa ada ilmu yang cukup jangan risau satu kesilapan besar dalam saham ialah kita tak ambil step untuk step yang penting ada setengah orang dia belajar dah belajar ni ni betul saya jumpa belajar sampai 7000 tapi tak trade kata lain macam ni bukan eh belajar saham ni yang paling penting ialah menggunakan account CDS buka dulu account CDS kita akan dapat betul-betul feel ok dan betul kalau serious buka account cepat-cepat sebab akan ambil masa eh nak account siap nak bagi account siap so kena banyak bersabar ada yang kata yang lain laju ok kita kena faham lah yang kita sekarang ni tengah hot bukan yang lambat bukan kita yang lambat ialah broker maknanya M plus tu sendirilah ok jadi akan ambil masa sikit tapi berbaloi lah berbaloi dengan penantian tu lah sebab adik kata kalau saya buka sana laju nak compare macam ni sana tak ada apa kan kalau sana ada apa dia pun akan lama juga ambil masa sikit tapi kita pun tengah push lah broker dan insyaAllah lah tak lama lagi everything boleh buat betul-betul online tapi kena tunggu jugalah yang tu ok soalan-soalan yang yang tak ada kaitan boleh tanya untuk next one buka CDS dengan join kelas betul-betul video tak delete video akan kekal ada orang tolong jawab terima kasih kalau belum ada akaun CDS boleh join kelas boleh maknanya sementara dia punya step je ni buka akaun CDS and then join kelas kelas pula boleh tengok banyak kali kecuali asas lah asas pun boleh tengok banyak kali juga asas setakat ni tiap-tiap minggu ada setakat ni lah kan so setakat ni ada ok untuk seminar je tak sentuh Warren lebih detail Warren boleh tengok dalam technical advance technical advance kita mungkin akan tambah lagi topik berdasarkan permintaan semasa jadi dia macam ni Aisaham ni senang cerita untuk sesi kita cakap je nak topik apa kita buat ok bayar je 2.99 tu ataupun ambil package lah senang sebelum harga je naik ok 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 itu sahaja lah untuk hari ni sebab saya rasa dah tak ada soalan yang penting insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan minggu ni tak ada sebab saya dah buat hari ni saya awalkan jadi kita akan jumpa pada minggu hadapan pada hari Sabtu atau Ahad minggu depan ni saya akan post lah ok ataupun tim saya akan post terima kasih banyak-banyak sikit lagi ok buat kali terakhir ni kalau sesiapa yang tertekan butang yang salah ok ada seorang lagi yang tak tukai Khairul Anwar Abdelrahman sila tukarlah butang ok CDS follow je prosedur yang ada oh satu lagi last 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 ok berkaitan dengan CDS ni satu lagi berkaitan dengan Aisaham Support ok Aisaham Support sila hubungi Aisaham Support di Telegram berikut lah ok untuk respon lebih pantas ok basically untuk Aisaham Support kita ada tiga lah kita ada account kelas dengan umum ok dekat dalam ruangan komen ni ada yang tolong lah untuk bantu kalau CDS boleh tanya CDS kalau kelas kelas kalau umum umum ok nanti saya bagi perincian lah buat masa ni yang penting saya just nak highlight ok kita punya tim memang mendapat mesej yang sangat besar daripada jumlah yang besar ok jadi akan reply dalam masa lebih kurang 18 jam dan paling senang nak fikir 24 jam lah bekerja jadi kena banyak sabar sikit eh elakkan mesej setiap 5 saat mesej 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 dia akan pergi belakang ok itu cara Telegram function lah ok bagi memberikan service dan respon lebih baik dan lebih cepat kepada semua kita tidak menerima sebarang panggilan telefon lah ok kalau sesiapa yang nak buat panggilan telefon kena skedul maknanya bagi tahu mesej skedul untuk esok baru nak call itu baru boleh lah kalau tak sebab apa kalau tak dia akan mengganggu kita nak reply 100 orang mana boleh potong queue kan tiba-tiba call kita angkat tak boleh ok so kita tidak menerima sebarang panggilan telefon lah untuk respon terbaik contact dia support akan ikut turn ok kalau soalan berkaitan saham kita ada support group jadi boleh tanya di support group terus ok itu sahaja untuk hari ini terima kasih banyak-banyak sikit lagi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang alright Assalamualaikum selamat menikmati